Kita akan bersama-sama untuk bisa mensupport terutama para perempuan-perempuan yang bergerak di bidang perkembangan hukum yang lebih difokuskan pada masalah perlindungan perempuan dan anak-anak. Ini adalah suatu kegiatan yang memang harus kita laksanakan dengan semangat, dengan baik, sehingga tumbuh satu kerjasama dan kolaborasi, sehingga cita-cita ini bisa terwujud untuk kebaikan bangsa, negara bangsa Indonesia ini, sehingga kita dalam senter ini bersama-sama untuk menggali dan juga mengembangkan ilmu yang teroleh dan juga permasalahan yang tumbuh di masyarakat, sehingga secara keiluan kita bisa memberikan masukan-masukan kepada terutama perempuan-perempuan yang bergerak di bidang perkembangan hukum. Terima kasih. Proyeksi-proyeksi ini bisa menjadi penyataan atau bisa jadi rupun. Silahkan. Next. Itu yang menjadi visi dari Kabinet Indonesia Maju, bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, sehingga Indonesia bisa lepas dari middle income track, dan yang kedua menjadi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. transformasi ekonomi ini bisa dilakukan ketika sumber daya manusia ini memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh zamannya. Kemudian saat ini masih di 54 kasus. Tentu gambaran ini jumlah kasus di atas bukan hanya terbatas pada delik yang kas menimpa perempuan, khususnya perusahaan, percabulan, agar hati. Tapi juga termasuk kasus tipe gelap. Tipe gelap yang memperbankan perempuan, biasanya online dan sebagainya, ini yang paling banyak. Khusus kepada KDRT, memang tidak setenuhnya data statistik ini menjadi valid, karena banyak kasus-kasus yang dikasih dilaporkan khususnya di level KDRT. Saya beruntung bisa bekerja untuk beberapa perempuan dalam karir saya yang membantu saya menjadi sukses. Mereka bukanlah pemimpin perempuan yang hebat, tetapi mereka adalah pemimpin yang hebat. Sebagai program di Amerika Serikat yang membantu perempuan yang bekerja di sistem peradilan pidana. Di posisi saya yang terakhir, saya bekerja atau bertugas di Afrika Selatan, dan saya membuat atau menciptakan sebuah divisi polisi yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Saya harap bahwa saya bisa menghasilkan beberapa program ini dan bekerja dengan kalian.